Intro Selamat datang kembali di channel Borne Trader Di video kali ini saya Kamal Aisyah Untuk saham-saham dari grup Bakri Pertama Bumi Kedua BRMS Ketiga NRG Kempat Dewa Kelima PKTR Keenam MN Ketujuh ALIII Kelapan TKIM Kesembilan INKP Kesepuluh APIA Dan terakhir INPC Ini dua saham yang direquest hari ini Langsung saja ke saham pertama Ada Bumi yang ditutup dari 146 Menguat 2,09% Asing net Bye Kalau dilihat dari broker summary-nya Bumi sedikit didistribusi Langsung saja ke teknikannya Bumi gimana? Bumi sepertinya menarik Yang penting Bumi minggu ini Gak jebol 140 Itu aja kuncinya Kalau Bapak Ibu mau beli sekarang Hitung aja risk reward-nya Misalnya seperti ini ya Nah Kalau mau berarti Anggap aja 137 6% Target reward kemana nih? Kalau dia temukan 150 Target reward-nya itu minimal Resisten 160 165 Bahkan target saya Kalau jalan di Desember Awal Atau Pertengahan Itu Di 180 Uji Yang penting Minggu ini tembus dulu 150 Titik amannya Diet pada detektor stockbit Itu netral Ya Dan Bapak Ibu perhatikan Volume meningkat Dan dia membentuk candle Morningstar Seperti apa candle Morningstar? Ya seperti ini Ya Yang sebelah kiri candle merah Terus tengah ini bisa doji Bisa hammer Terus satunya candle seperti sebelahnya Tapi hijau Dan menutup Ya setengahnya minimal lah Ya Jadi aman gak? Harusnya sih aman Apalagi sudah selesai rebalancing kan hari ini Jadi tinggal tunggu tembus 150 lah ya Tembus 150 tuh bagus Bumi Kita lihat Besok dan hari Kamis Atau maksimal Jumat Kalau tembus 150 Sinyal bagus Bumi Bumi di grup Burnetrader Di grup swing Di grup scalping Di grup YouTube ProTrader Kemarin juga saya Infokan Beli Bumi Di 143 140 Dan sekarang lumayan profitnya ya Kalau yang beli di 143 Sekarang profitnya 2% lebih Hampir 2% Terus yang beli di 141 141 Ya 2,5 sampai 3% Jadi seperti itu aja Untuk Bumi Masih menarik Masih menarik Yang penting gak jebos 140 aja dia minggu ini Udah aman Harusnya Bumi Itu aja Lanjut BRMS yang ditutup DGA 422 Terkoreksi 4,52% Asing net Bye Kalau dilihat dari broker resmennya BRMS itu biasa aja ya Ada buangan Tapi ada yang nampung juga Dan yang nampung tuh Asing AK KJTU Ya Di bawahnya ada retail juga Yang buang juga ada retail Jadi gimana nih Untuk BRMS BRMS ini Tiba-tiba gara-gara harga emas Jumat kemarin kan Ribbon pekat tuh Hari ini turun pekat Koreksinya Nih ya XAU nya 5 hari berturut-turut naik Hari ini dia Koreksi Membentuk enda berasing gelping Itu yang menjadi sentimen juga mungkin BRMS Tadi BRMS juga Saya ada beli dan stop loss 3% Yaudah lah Bukan rezekinya di BRMS Tapi ya tadi Dapat dari BBYB Scalping Terus dapat dari Becap 2 poin Beli di 6-2 Jual di 6-4 Terus dapat di Kepik Kepik Concon tipis Tadi Nah itu ya Jadi BRMS dimana nih Saya tunggu di 400 lah 390 Kita liat disitu Tapi sebenernya Kalau dia sampai Jual bawah 390 Itu indikasinya Lemah Kalau besok tiba-tiba Ribbon bisa gak sih Ya bisa-bisa aja Kita liat aja lah besok Tiba-tiba besok Yang nanya Beli saya gelping lagi kan Ya oke Cuman hari ini memang Gak bagus tuh BRMS BRMS PSAB Tiba-tiba kena umah Ya Nanti saya analisa Itu PSAB juga Itu aja ya Untuk BRMS saat ini Masih nunggu konfirmasi Minggu ini dulu Kalau minggu ini Tembus 440 450 aman Atau minggu ini Kalau dia terus turun Koreksi Kita liat di 400 Bertahan Itu aja dulu BRMS Harga sekarang harga nanggung Tapi bisa aja dia ribon Itu aja Lanjut NRG Yang ditutup di harga 262 Sama harga penutupan Hari sebelumnya Asing net sell Kalau dibuka semuanya NRG Didistribusi Sam-sam minyak Emas malah Tertekan Padahal bagus ya Harga emas Harga minyak Minggu lalu tuh Menguat Perkiraan saya Selain Big Bang Hari ini tuh Sam-sam Minyak Emas Ternyata Gak kuat Metcrownya naik berapa 1% apa 2% tadi tuh Lebih hampir 3% Tapi habis itu kempes Nah itu NRG gimana nih NRG Sama masih analisanya Selama di atas 250 Pasti aman Jebol itu Minggu ini ya gagal Uptrend Akan downtrend lagi NRG Lanjut Dewa Yang ditutup di harga 117 Terkoreksi 2,5% Asing net sell Kalau dibuka semuanya Dewa Ada akumulasi Walaupun tipis Secara teknikal Dewa masih Safe Kita lihat Besok Mampu gak Dia kembali ke atas Resisten Atau Bapak Ibu Tunggu di supportnya Berapa nih Kita pakai support Kuatnya ya 110 Nah kita pakai 110 aja 110 Sampai Turunin aja nih 112 Nah disitu ya Atau kalau besok Karena ada akumulasi Small Kalau besok Dia kendalnya Bullish Tinggal pink Cukup oke tuh Karena nih Tinggal nunggu momentum Kalau ESG nya Kompim Bullish Dewa Tembus 120 Gas Ke atas lagi Jauh gak masih arahnya Harusnya masih jauh Dewa nih ya Kalau melihat historinya Dia baru break Oh tuh Resisten yang akan ditujuinya Itu 130 Kalau 130 Tembus ya Bangkit uptrend lagi Kita lihat ke depannya Dewa 120 Resisten yang harus lewat Minggu ini Kalau mampu Lanjut PKTR Yang ditutup DG137 Menguat 3% Asing net Bye Kalau dibuka semuanya PKTR Didistribusi Langsung saja ke tekniknya PKTR Harus rebound Dia hari ini sempat 129 Tapi kemudian Ditarik naik Di markup kah Coba lihat tutupannya dulu Oh di markup Ya 2 poin gak masalah Gini aja Kalau dia balik ke atas Di bawah 103 Gak usah sampai 129 Pokoknya jebol 132 Buang aja 131 130 Gagal dia naik Kalau dia jebol Harusnya 135 Itu aja udah Sinyal-sinyal lemah Kalau dia jebol 135 134 Untuk PKTR Kita lihat ke depannya Itu aja untuk PKTR Lanjut MMMN Yang ditutup DG9100 Terkorisi 4,6% Asing net Bye Sepertinya MMMN Rebalancing ya Kena hari ini Oh enggak ya Cuman tipis dia 75 poin Memang turun dalam Hari ini MMMN Kalau dibuka resmennya MMMN Didistribusi Sepertinya ya Memang rebalancing Turun Buangan asing Tapi gak Pas tutupan Dari Selama market buka Itu asing jualan terus Nah itu ya Jadi gimana arahnya MMMN Kita incar Di 98800 Harus bangun Kalau enggak disitu Ada potensi dia Cup and handle terbalik Dengan kondisi SG seperti ini Mungkin enggak Kecil Kemungkinan Bahkan besok Bisa aja dia Ripon kembali Ke atas 9200 Kita lihat Besok Untuk MMMN Lanjut AliII Yang ditutup Di harga 404 Terkoreksi 1,46% Asing net Sell Kalau dibuka resmennya AliII Didistribusi Langsung saja Ketanya AliII masih sideways Yang penting AliII ini Bagi bapak ibu Yang masih punya Dan hot Dan masih menunggu Yang penting Dia gak jebol 396 394 Aman aja Kalau turun dari itu Mending buang aja Kalau minggu ini turun gagal Dia harusnya minggu ini nih Kalau bisa 3 hari ke depan Setelah Kamis Jumat Dia bisa tembus 420 Bagus 420 tembus Bagus Ali Lanjut TKIM Yang ditutup Daga 6300 Menguat 1,2% Asing net Bye Kalau dibuka resmennya TKIM Di akumulasi Secara technical TKIM masih sideways Udah lah Ini masuk TKIM Masuk Jangan takut Ya Atau bapak ibu Kalau menyicil Sampai 6.000 Juga boleh Tapi kayaknya Gak dikasih Ini udah mulai sideways MACD sudah golden cross Bercat di tosono Juga terbentuk Dan volume Harini meningkat Coba lihat Ada Ditarik naik kah Atau dibawa turun Tutupannya Biasa aja ya Normal ya 50 poin aja Gak masalah Masih oke nih Semoga minggu ini Bangkit TKIM Pokoknya kuncinya TKIM 6500 Tembus Shape-shape uptrend Di awal Desember TKIM Ingat itu Lanjut INKP Yang ditutup DG 7.225 Menguat 1,76% Asing net Sell Kalau dibuka resmennya INKP Didistribusi Langsung saja ke TKIM Tembus 7.400 Minggu ini Shape-shape balik arah Ya Kita lihat Seminggu ke depan MACD-nya sudah Gotland Cross Dan ada Big akumulasi Semestinya Sinyal bagus Kalau mau beli Sekarang boleh Mau stop loss Di bawah 6.900 Kalau dia turun Di bawah itu Ya buang aja Mungkin sekitar 5% Kalau bapak ibu Dia kalau tembus 7.400 7.400 7.500 Minggu ini tutup Minimal 8.000 Di awal Desember Arah INKP Mudah-mudahan Seperti itu Lanjut Afia Yang hari ini Kena rebalancing Tadi di 4.66% Dan diturunin 5 Hampir 5% Dia turun tadi Ya Dari 4 Dari 4.66% Ke 4.46% Saya perhatikan tadi Kalau asing Hari ini Malah net sell Dia masuk MSCI Malah dibuang asing Gak tau nih Aneh ya Harusnya kan Masuk MSCI Itu asing masuk Ini malah asing Buang AK C, C, Y U, B, 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 K Ya kita lihat lah Besok mudah-mudahan Ada recovery Ya Hari ini Rebalancing Dan dia diturunin Hampir 5% Tadi saya ada Jadi gimana nih Kita lihat besok lah Support kuatnya 4.40 Mudah-mudahan Dijaga Kalau besok dia Rebound hijau pekat Si menarik Tembus 50.4.60 lah Minggu ini ya Tembus 4.60 Bagus dengan catatan Gak jebol 4.34 lah 4.34 Itu aja untuk api ya Lanjut INPC Yang hari ini Malah ditarik Naik lagi Menguat 23.8% Harga 312 Asing net buy Kalau dibuangkan semuanya INPC Itu Hari ini Ada buangan Tapi Broker Retail Nampung XLCC XGPD AK Apakah jualan Gak tau juga ya Tapi Bapak Ibu perhatikan Yang harusnya INPC ini kan Kemungkinan Minggu kemarin tuh Saya berpikirnya Takutnya ya Dia itu Kena suspend Kenapa? Karena dia tuh Selama Seminggu kemarin Naik berapa tuh? Dari 122 itu Dia naik Sampai 252 Kalau 122 Tambah 122 Berarti 244 Itu Dia naik 100% Lebih Gak disuspend Malah PSAB Nanti ada PSAB Itu yang naik Koreksi tipis Tiba-tiba Kena umah Makanya tadi tuh Ada panic selling Nah itu Jadi gimana Untuk INPC Ya masih Belum ada nih Suspensinya Belum terlihat Ya sampai Saya set buat video ini Gak ada lagi Release Kalau akan Disuspend Karena dia ini Ya INPC ini Sudah Suspend Kedua Kemarin Seminggu Dia Disuspend Masuk FCA Dan Waktu Itu Di grup Burnet Trader tuh Dapat 122 Ada yang jualan Di 252 Saya kemarin Jualan di 252 Kalau tahu Saya gak disuspend Ya mungkin Saya hot Cuman ya Takutnya ya Pertimbangan saya Kemarin jual Di minggu lalu Hari Jumat Dijual di harga arah Takutnya dia Suspend Kalau suspend Turun 7 hari ARB Setiap hari Itu malah Profit saya Kan bisa Berkurang banyak Yang mending Daripada gak pasti Daripada ngambang Kita gak tahu juga Indikator Apa yang menjadi Pertimbangan BI Men-suspend Saham Ya Tiba-tiba hari ini Masih bangkit Ini belum ada Suspensi ya Kita lihat besok pagi Kalau tiba-tiba ada muncul Suspensi Nah itu Untuk INPC INPC kemana Ya masih naik lah Jadi waktu itu juga Dapat 106% Dan kalau saya Harusnya dijualan Hot tadi itu Seharusnya dapat 150% ya 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 Seperti itulah Market ya Kita gak bisa juga Mengira-ngira Daripada kita gak Pasti Mending yang pasti 100% itu Ditangkap Jadi gimana nih Untuk INPC Ini Bapak Ibu Lihat netral Kalau menurut saya Ini Sudah dekat-dekat Resisten lagi ya Waktu dulu Di 2021 Dia sempat Takutnya seperti ini Tiba-tiba bisa aja Ditarik naik-naik Tiba-tiba Suspend ARB ARB Ini ya Ini ARB Waktu itu 7% Berapa nih 6% Waktu itu 6% Nah itu ARB-RB Nah itu bisa terjadi Terulang lagi Makanya saya TPE dulu IMPC kemarin Hari ini maksudnya Eh hari Jumat kemarin Makanya saya TPE dulu IMPC hari Jumat kemarin Itu aja ya Untuk IMPC Mesok bisa naik Masih bisa Kemungkinan Cuman tadi Bapak Ibu lihat Yang beli tuh retail Semua Top buyernya XL XC LG PD Ya takutnya Tiba-tiba Muncul Suspend Itu aja Ya jadi Seperti itu aja Untuk IMPC Kalau naik ya Yang Mungkin keresisten selanjutnya lah 320 Sampai 350 Untuk IMPC Salam terakhir PSAB Yang hari ini turun dalam 7,31% KG304 Asing net sell Kalau dibuka Semuanya PSAB Ada Ya biasa aja nih Antara akumulasi Dan distribusi Biasa aja PSAB nih Padahal bagus loh PSAB Tiba-tiba Muncul nih Bapak Ibu juga Mesti ya Kalau mau beli saham Pagi hari Itu mesti lihat juga Laporan atau News Di IDX Pilih ini Berita Suspensi nih Untuk yang suspend Hari Pembukaan besok Misalnya Lihat pagi hari Yang suspend Terus Kalau melihat yang Umah Umah tuh yang Ini nih Tiba-tiba PSAB Malah di Umah Malah banting Ya Nah itu yang bahayanya Seperti itu ya Makanya kita harus Lihat juga Berita-berita di IDX Ini laporan-laporan Suspensi Umah Ataupun lainnya Biar bisa Mem Pertimbangkan Untuk beli saham Saya malah cut loss nih Karena ya waktu itu Saya bilang Kalau jebol 320 Jual dulu Beli di 330 Saya cut loss Di 316 Lumayan ya Hampir Hampir 5% Ternyata tuh Nah itu Jadi gimana nih Untuk Kalau dia besok Tembus lagi 300 Yaudah don't train Kecuali Besok Dia bisa membentuk Candle Bullish Single Pink Kalau dia balik ke arah Besok tembus lagi 320 aman Kita lihat lah besok Ya Atau hari Kamis Catatannya Nggak ada cerita Dia turun di bawah 294 Hari besok Atau Kamis Kalau turun ya Don't train lah Gagal Udah pasti Peluang besar Itu aja Cukup sampai disini Video kali ini Terima kasih untuk Bapak ibu dan teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Apabila channel Borneo Trader ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Bahan pertimbangan Bapak ibu dalam Membeli Menyimpan Dan menjual Sahamnya Bisa klik Tombol subscribe Dan nyalakan Lain jenis Ada kritik Saran Ataupun pertanyaan Bisa langsung Tinggalkan di kolom komentar Bagi bapak ibu Dan teman-teman Yang baru belajar Trading Masih bingung Memilih saham Bingung membuat Trading plan Bisa join trading Bersama Borneo Trader Nanti dipilihkan Sam-samnya Dan dibuatkan Trading plan-nya Beserta chat-nya Dan juga Free konsultasi Portfolio Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader Sampai ketemu Tetap semangat Dan semoga bisa Terus Cuan Bersama Borneo Trader